Jelang peresmian gedung baru RSUD Singaparna Medica Citra Utama, bagian tata usaha RSUD SMC tengah mempersiapkan SDM, baik perawat, dokter maupun penunjang lainnya guna memenuhi kebutuhan di IGD baru. Secara bertahap, tenaga medis maupun perawat dan tenaga administrasi dipersiapkan secara matang, pasalnya di IGD baru akan banyak alat dan sarana terbaru, sehingga perlu penyesuaian. Untuk mendukung proyek terhadap pelayanan kesehatan di dunia sakit ini, barangkali kami meningkatkan profesionalitas, meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia yang ada di SMC ini, baik itu perawat, bidan, para dokter, dan lain sebagainya, dan mungkin dengan mengikut setakan mereka dengan pelatihan-pelatihan. Apalagi sekarang sudah ada IGD baru, barangkali perlu juga itu nantinya akan dipersiapkan sumber daya manusia yang akan ditempatkan di sana. Satu juga dalam menghadapi pandemi ini, tentu saja para naktes ataupun naktes lainnya itu harus mampu dan harus paham terhadap tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga dalam melaksanakan tugas itu bisa berjalan dengan baik sebagai bagian atur usaha itu akan melaksanakan persiapan-persiapan yang diperlukan, terbaik dengan kita memberikan akses kepada alat media untuk melihat bagaimana IGD yang sudah selesai terbangun di IGD baru, yang nantinya juga akan menjadi pusat kritikrasi daripada pelayanan kegawat daruratan. Selanjutnya juga mungkin ada fungsi daripada IGD lama, yaitu nanti ada beberapa ruangan yang akan diperlukan kegawat daruratan. Itu barangkali dari kami, Tata Usaha, akan menyiapkan untuk itu baik-baik dari sumber daya manusia maupun persiapan-persiapan yang lainnya yang ada hubungannya dengan Tata Usaha. Kepala Subbagian Tata Usaha RSUD SMC Wiwin mengatakan, secara kepegawaian, pemenuhan SDM pihaknya akan menyiapkan dan menambah tenaga keperawatan yang masih kurang. Terlebih ada penambahan bangunan baru, sementara untuk ketersediaan dokter sudah cukup untuk saat ini. Kalau secara kepegawaian, untuk pemenuhan kebutuhan SDM, IGD yang sekarang lagi dibangun dan sudah selesai, kita menyiapkan tenaga, paling kita hanya menambah tenaga keperawatannya, yang memang karena keperawatan juga masih kurang. Apalagi ada penambahan sekarang, berapa bangunan yang terlalu sekarang. Kalau tenaga dokter spesialis, kita sudah mencukupi karena kita masih kelas C, jadi secara kelas kita sudah cukup. Untuk terumum, kita ambil awal dan cukup juga, dan ini nanti ada penambahan dari P3K sekarang dan penambahan keperawatan spesialis, perawatan juga ada penambahan. Jadi untuk sekarang dan kita untuk tahun ini ada evaluasi penambahan terakhir masakit. Nah, kita sambil kita evaluasi, kita mapping di masyarakat seluruh ruang dan kita ada penambahan dari P3K sekarang. Kemungkinan sementara ini saya rasa lebih cukup untuk ketatannya. Keberadaan IGD baru diharapkan mampu menunjang peningkatan pelayanan, profesionalisme, kinerja baik perawat maupun dokter, pasalnya ditunjang alat yang memadai dan terbarukan. Tim Kapol TV mengabarkan